Hai 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 hari ini kita mau makan di daerah Galaxy mau makan siang daerah Galaxy mau makan grill-grillan jadi lagi ada yang idam daging gitu deh jadi akhirnya kita berangkat deh cuus dari rumah ke Galaxy ya udah mau tahu kan kita makan dimana udah udah sampai galaksi cepet kan jadi jadi tempat makan ini tuh semacam kintang gitu cuman ini versi murahnya tapi enggak murah jadi geng kita nyasar jadi kita wajib dulu di sana sih dek di mana ini dia wabeka ha 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 selamat menikmati nah guys sebenernya ini mas-masnya tuh ngejelasinnya detail banget cuman karena disana lumayan agak berisik jadi suaranya tuh gak terlalu kedengeran pas direkam ini aku kasih tau menuknya aja ya nah untuk lebih detailnya lagi nanti aku jelasin di akhir ya tonton sampai habis nah ini dia nih jadi dagingnya itu kita ambil sendiri per tray terserah kita mau langsung ambil berapapun terserah kita bebas ambilnya nah ini untuk menu saitisnya ya ini aku baru ambil mie bertabur bubuk cabai ini pedas banget untuk yang suka pedas ini wajib banget dicoba nah ini sausnya ya sausnya tuh macem-macem cuman aku itu cuman ngambil yang saus barbecue sama saus wabeganya nah sekarang aku mau makan dulu ya langsung sampai habis ya selamat menikmati 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 Nah ini aku udah mau pulang karena anakku ngantuk jadi rewel Nah ini aku langsung bayar ke kasir Nah ini tuh totalnya itu aku makan disini tuh untuk 2 orang itu jadi Rp210.000 ya Jadi Rp10.000 nya itu aku ambil air mineral 2 Jadi total makannya aja itu Rp200.000 Aduh Nah guys, ini udah mau di jalan pulang Nama tempatnya Wabegah ya, Wabegah Deket Kopi Janji Jiwa Deket ini kolam renang Tirta Mas Deretan itulah galaksi yang orang-orang Bekasi pasti tau Grand Galaxy City Jadi perbedaannya itu Jadi tadi ada 2 harga Ada harga yang Rp88.000 sama yang Rp99.000 Nah itu tuh bedanya ada di dagingnya Paket lengkap yang Rp99.000 itu Beefnya tuh beef yang US Ada chickennya juga Kalau yang Rp88.000 itu cuma 2 macam Dia nggak dapet wagyu Cuma beef US sama chicken aja Jadi gue nggak dapet wagyu Menurut aku tadi makan Tadi aku belinya yang Rp99.000 Itu enak Maksudnya nggak kalah Nggak kalah enak sama harga-harga yang Rp200.000 ke atas Untuk harga yang Rp99.000 ini enak banget Kenyang terus variatif Macem-macem Tadi tuh US beefnya tuh ada yang Ada yang beef garlic Ada yang black pepper Terus ada yang Barbecue Terus bulgogi Ada banyak Terus chickennya cuma chicken bulgogi aja Sama chicken apa ya tadi Black pepper Terus kalau wagyu nya Ada saikoro Terus ada wagyu belly Terus ada wagyu yang masrum Jadi macam-macem Maksudnya kalau kesana Mendingan yang Rp99.000 aja Biar lebih puas Karena wagyu nya tuh enak Nggak kalah sama yang harga Rp200.000 ke atas Sebenernya deh Tapi minusnya ya Minusnya tempatnya Tempatnya tuh Emang kan namanya di Ruko ya Itu kecil Terus udah gitu Kalau misalnya Rame Itu tuh pengap banget Asapnya Jadi bikin batuk-batuk Jadi kita cuma Disana tuh cuma ada tiga Ada tiga orang yang lagi ngebakar Termasuk aku ya tiga itu Itu tuh pengap banget Nah itu sih minusnya Itu aja Terus untuk side dishnya Buffetnya Side dishnya tuh Sedikit Tapi lumayan enak kok Udah gitu Cuma ada empat macem Tadi tuh ada apa aja sih ya Tahu ya Tahu bertabur Bon cabe Mie Kayak mie jawa gitu Kayak mie tek tek Tapi dia Bumbunya tuh Dipakein Kacang wijen Sama Bon cabe Jadi kayak mie bon cabe namanya Tapi tuh enak Beneran enak deh Karena aku baru-baru nemuin Ini mie kayak gini Terus satu lagi sama kentang French fries Jadi buat yang punya anak Nih kayak aku Dibawa kesana Bisa sambil nyemil sih Kita bakar Anak kita makan French fries Oh iya terus sama satu lagi Aku kira itu sabu ya Ternyata bukan Itu kayak Sop-sopan gitu Ada nasi juga tadi disitu kan Pake nasi Terus pake Sop itu Jadi kayak Berkuah gitu Kayak kuah sabu Kuahnya tuh kuah kaldu gitu Kuah kaldu Kaldu ayam Sama isinya tuh baso Baso ikan Enak deh Ikan tuh berasa Itu ikan ya Iya Baso ikan Baso ikan Jadi kalo misalnya kita yang punya toddler Gak usah bingung Bisa kok Ya kan toddler biasanya Kalo sama daging tuh kan Belum bisa ngunyah ya Kayak Abel juga kan Dua tahun tuh Belum ngunyah tuh Kalo daging masih harus yang halus banget Baso ikannya lembut banget Jadi cocok Terus ada cemilannya juga Ada snacknya Itu ada French friesnya Terus kalo untuk minum Yang refill itu Hanya Es teh manis Tapi itu juga udah cukup kok Seger Abis makan yang mie Bawon cabai Kepedasan Terus langsung manyus Dia langsung itu Langsung minum Disitu juga disediain Air mineral Cuman air mineralnya Kita bayar sendiri Yang refill itu Cuman esnya manisnya aja Udah sih itu aja Jadi mineralsnya tuh cuman Tempatnya aja sih Tempatnya kurang besar Sama mungkin Sirkulasi udaranya kali ya Sirkulasi udaranya tuh Kurang bagus Jadi kalo misalnya Disitu penuh Disitu sekitar ada Satu dua Sekitar ada lima Lima kursi ya Lima tempat ya Jadi tadi isi tiga tuh guys Sirkulasi udaranya sih Harus diperbaiki lagi Kayaknya napas Gak bisa tadi gue nih Enak banget Terus gatel kegorokan Batuk cuy Batuk-batuk Saking tempatnya Emang minim tempat sih Tapi untuk makanannya oke lah Dengan harga sih itu oke kok Kenyang bingit Ratingnya beneng? Biasa ya kalo di tempat All you can eat gitu Ada denda ya Jadi harus habis banget Dendanya itu per 100 gram Denda 50 ribu Per 100 gram Denda 50 ribu Jadi harus habis banget Jadi Belinya Yang ngambilnya dikit-dikit aja Gak apa-apa Bulak-balik Asal habis Daripada ngambil sekaligus Banyak gak habis kan Sayang Bisa lagi ya Udah sih Pegawainya ramah-ramah Kasih rating Sih Kalo untuk rating 7,5 lah ya Oh ya Kayak biasa waktunya Dikasih waktu 90 menit Ratingnya 7,5 aja Karena Makanannya udah oke Cuman itu tempatnya sih Kalo untuk Kalo misalnya sepi sih Kayak cuman berapa orang Yang bakar Cuman 2 Mungkin tuh gak apa-apa Tapi ini tadi Tiga aja udah hampir Udah hampir full banget Ya pintunya harus dibuka Jadi sih Tepatnya aja sih Yang bikin agak-agak Gak nyaman Tapi untuk seluruhannya Oke Oke banget Puas Puas Yaudah guys Segitu aja Ini review ala-ala ya Dan ini Pesat pengalaman Aku aja Dapat orang kan beda-beda ya Sampai ketemu lagi ya Di video selanjutnya Bye-bye